Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Inspektor G-Camp Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan Gimana cara install G-Camp untuk Redmi Note 10 Pro Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor G-Camp Oke langsung saja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video Karena nanti link G-Camp dan confignya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video Oke langsung saja kita klik link G-Campnya terlebih dahulu Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome Oke langsung saja kita klik yang paling atas ini Kemudian kita skip iklannya, kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai Kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua, kalian bantu support channel ini dengan cara Menekan tombol subscribe ya teman-teman Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini ya teman-teman Oke jika sudah kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Nah untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi G-Camp yang sudah berhasil Kita download tadi ya teman-teman Kita tunggu sampai proses penginstalan G-Campnya selesai Oke jika sudah selesai langsung saja kita buka aplikasi G-Campnya Maka tampilan awal dari G-Campnya akan seperti ini Kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia G-Camp yang sudah berhasil kita install tadi Namun disini kita belum memasang config ya teman-teman Kita lanjut untuk langkah pemasangan confignya atau untuk cara yang keempat Untuk cara pemasangan confignya cukup mudah kita tinggal klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita klik icon gear ya teman-teman Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam setelan G-Camp Oke jika sudah kemudian kita klik opsi config Kemudian kita klik save ya teman-teman Nah ini bertujuan agar memunculkan folder G-Camp Oke jika sudah kemudian kita back Kita masuk ke dalam file manager Lalu kita cari config yang sudah kita download tadi ya teman-teman Oke ini dia kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder download MGC 8.1 kita klik salin disini Nah jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi G-Campnya ya teman-teman Lalu kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini Kemudian kita klik config yang sudah kita pindahkan tadi Oke confignya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman Dan G-Campnya sudah siap kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan G-Camp dan tutorial lainnya Dari channel inspektor G-Camp Terima kasih telah menonton